Perhatian, perhatian, segera siapkan snek dan minuman karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan Cakrawala Podcast. Halo selamat sore sahabat Cakrawala Podcast, ketemu lagi dengan saya Suwadi Putra, host Cakrawala Podcast. Tempat kita ngobrolin apa aja, karena apa aja bisa kita obrolin. Oke, teman-teman kali ini kita tepuk tangan dulu. Teman-teman Cakrawala kali ini kita kembali lagi ke studio. Shooting kita terakhir kemarin di outdoor, sekarang kita kembali lagi ke studio. Di depan saya, di kanan kiri saya sudah ada dua narasumber yang berbeda berat badan. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, betul. Memang kenyataannya begitu, berbeda berat badan kan. Jadi ibaratnya di sini kelas berat, di sini kelas... Bantam, bantam. Bantam, kelas bulu. Oke, kita perkenalan dulu narasumber kita kali ini. Tapi sebelumnya saya mau bilang ini. Topik kita kali ini adalah mengenai eksistensi berkesenian, berkebudayaan di masa pandemi. Nah, ini narasumber kita ini berkaitan dengan topik yang kita bicarakan kali ini, teman-teman. Di sebelah kanan saya yang berbaju putih, perkenalkan namanya Putu Ade Widiantare. Bener ya? Lengkap ya? Gelarnya apa? Ada nggak ke belakangnya? Gelar-gelar. Gelar-gelar. Perkenalkan diri dong, Putu Ade. Silahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang Putu Ade Widiantara, Ketua Umum Sekreturnat Penas Buda, Banyagunggo Mertajati, Desa Daksudakarya. Yang istilahnya, Lene yang itu ya? Siap. Wah, ini dia. Jargonnya Lene. Oke, yang di sebelah kiri kita, Nyen-ne. Kalau tadi Lene, ini Nyen-ne. Gung Yuda, saya tahu namanya Gung Yuda aja. Silahkan, Gung. Perkenalkan diri, Gung. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Ditya, Nanggung Aryudha Krismawan. Wah, mantap ternyata. Coba dipelanin dikit, Nanggung. Nanggung Aryudha Krismawan, sering hilang. Dengan di sini, Nekang. Baru kan Tua Ade gelar-gelar, Ditya sering hilang. Karena jarang di rumah. Oke. Insinyor berarti, Nandurung di jalanan. Di dokter, pedang. Eh, Ditya sebagai petajuh atau wakil ketua Besikian Yawana, Ketua Redpasar. Oke, mantap sekali. Status pendidikan sudah tadi, sarjana apa? Gelar-gelur. Gelar-gelur. Sering hilang. Insinyor, ya, Nandurung. Status jomblo. Ya, sepertinya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk dua orang narasumber kita. Baik, seperti yang saya bilang tadi, kita bakal ngobrolin mengenai eksistensi seni dan budaya di masa pandemi. Tapi sebelum kita ngobrol, saya mau tanya, Anda berdua dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat ya? Sudah di vaksin? Sudah, saya tiga setengah kali ya. Tiga setengah kali, Anda? Dua sama satu. Dua sama satu. Saya justru belum di booster, Pak. Oh, ternyata ini. Tapi saya sehat, Pak. Saya sehat. Kita buka masker ya, biar lebih keren nih kelihatannya. Nah, karena kita sudah mengatur jarak. Aduh, lupa. Oke, sekarang sudah kelihatan aslinya. Baik, kita masuk di sesi dua ya. Kita bakal ngobrol mengenai menjaga eksistensi seni dan budaya dalam masa pandemi sekarang ini. Oke. Tua D, Gung Yuda. Bagaimana perasaan Anda saat pandemi Melanda Indonesia, khususnya Bali? Ada kekhawatiran nggak saat itu? Wah, ini kegiatan kita di Yowano ini bakal nggak bisa jalan nih kalau begini ceritanya. Ceritain dong dari Tua D dulu. Nah, kalau pastinya, ya pasti yang pertama khawatir. Yang kedua, sedikit bingung sih waktu itu. Waktu pertama kali, apa itu namanya? Masuk masa pandemi. Masuknya masa pandemi. Karena kan ada juga info-info dari media yang saya lihat bahwa pemerintah terkait dengan situasi di Indonesia. Beginilah tanggapannya tentang COVID atau pandemi. Nah, itu kan kalau nggak salah di awal Februari ya? Ya, betul. Di awal Februari masuknya ke Indonesia. Terus terkait dengan kegiatan ogogoh. Waktu itu Tia ingat ogogoh sudah, apa itu namanya? Mulai dikerjakan. Sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan bahkan sudah kalau di sekaturnah tiang sudah masuk ke tahap 70%. Nah, yang pasti dia berpikirnya waktu itu, waktu pertama sekali, ah ini masih bisa. Karena ada info-info yang menyatakan kalau suhu di Indonesia sulit untuk ini, apa itu namanya? Berkembangnya virus. Dipakai berkembang oleh virus. Ya, betul-betul. Saya juga tahu itu. Banyak lagi yang membuat kita yakin. Nah, itu yang pertama. Nah, terus yang menjadi masalahnya waktu itu ketika awalnya diperbolehkan dan tidak menjadi pandangan penting lah waktu itu. Nah, setelah... Belum, belum menjadi pandangan penting. Belum, belum menjadi pandangan penting setelah dua atau tiga hari sebelum pengurupuan. Kalau tidak salah, dua atau tiga hari sebelum pengurupuan, dah, keluarlah. Nah, itu... Wah, ini sangat-sangat menyedihkan menurut kita dan sangat-sangat kita sayangkan dengan kreativitas dan kerja keras dari teman-teman SDT yang waktu itu sudah membuat ogoh-ogoh. Pas waktu itu, Pak, yang kita buat lomba sketsa yang pertama kali. Nah, itu pertama kali. Ya, mungkin untuk perancangannya sudah di awal sebelum bulan Februari. Itu sudah dirancang. Artinya sebelum pandemi itu sudah dirancang sebenarnya. Untungnya masih bisa jalan. Tapi tunda dulu ya, jangan cerita dulu masalah sketsa. Sekarang saya mau tanya, Pak Gung Yuda. Ya, bagaimana kesan Anda waktu pertama kali pandemi itu masuk justru sesaat sebelum kita mulai masuk ke perayaan ogoh-ogoh. Silahkan. Ya, sama seperti itu, Adi, tadi Pak Yan. Pasti pertama kali sangat panik. Karena kita orang awam kan tidak tahu. Betul. Apa itu pandemi COVID, apa itu apa. Karena yang kita tahu pertama bahwa ada orang terpapar di Cina. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Kemudian mendekat terus, mendekat terus. Ya, mendekat terus. Sampailah di Bali dan Indonesia. Khususnya, ya seperti itu, Pak Yan. Dan pada masa itu, saya ingat sekali. Jadi, kita lagi banyak-banyaknya aktivitas di Seketerunuh. Jujur. Benar-benar aktivitas itu salah satunya menjelang hari raya pengerupukan. Malam pengerupukan. Banyak di situ, bahwa Seketerunuh sudah rangkum-rangkum-rangkum, sudah mengerjakan semuanya. Karena memang belum ada kebetulan apapun waktu pada saat itu tentang pandemi ini. Dan sama kayak Tuhadi tadi, bahwa dua hari atau tiga hari sebelumnya, keluarlah himbawan bahwa ini ditunda. Bukan dibatalkan. Betul, ditunda. Waktu itu bahasanya masih ditunda. Masih ditunda. Masih ditunda. Masih ditunda waktu itu. Dan diundur sampai bulan Agustus kalau masalah. Bulan Agustus kalau masalah. Nah, dari itulah. Kami jujur di Wano dan di Soekaterunuh, jujur kami bilang. Di Indonesia ini, penyakit itu keras dan juga terkenal. Kenalnya itu gara-gara berita sebenarnya. Jujur saya bilang, gara-gara berita, jujur saya bilang. Berarti karena justru karena kita dibombardir dengan berbagai berita-berita yang abudit waktu itu ya. Justru membuat suasana tambah kacau kayaknya. Ya, benar. Isu kelelawar waktu itu enggak? Isu kelelawar. Isu kelelawar. Medianya terbang malam hari. Berarti benar-benar terasa sekali ya. Terasa sekali ya. Saya dulu waktu muda juga. Kalau ada gangguan seperti itu, pasti kecewa sekali. Pernah muda ya? Kapan itu? Pernah muda ya? Nanti di sesi lain kita. Mbak Deng ini takut. Jadi jangan saya yang ditanya ya. Tugas saya yang tanya Anda ini. Jangan dibolak-balik begitu. Tuh Ade, tadi sudah sempat disinggung. Tiga tahun yang lalu saya masih ingat itu pertama kali Skotruno Tunas Muda membuat lomba sketsa Ogo-Ogo. Nah ini unik ini lomba ini. Dari mana sih ide-nya itu tuh? Bisa dicerita enggak? Kalau kita di Skotruno kemarin di tiga tahun yang lalu ya? Bukan kemarin ya. Tiga tahun yang lalu. Gak lama itu. Nah sebelum-sebelumnya kita melihat dalam pengerjaan atau proses penggarapan Ogo-Ogo tentunya sebelum Ogo-Ogo itu digarap berbentuk tiga dimensi atau berbentuk besar kita awal menuang idenya itu atau fondasi awalnya itu terletak di dua dimensi atau di atas kertas dulu berupa sketsa. Nah setelah kita buat, nah inilah yang menjadi acuan kita ketika mengerjakan apa itu namanya, hasil karya, eh karya yang akan kita buat. Di sana kita mengacunya, entah sekarang buat apanya, proses apanya, oh ini ornamennya kira-kira begini. Nah tapi sebelum-sebelumnya setelah sketsa itu dibuat dan dijadikan acuan untuk mengerjakan mengerjakan karya, nah setelah karya itu jadi, sketsa ini tidak dihiraukan lagi karena bentuk tiga dimensinya sudah ada. Oke. Nah sehingga tergeletak lah sembarangan, ada yang dibuat. Dibuat, ya betul. Pokoknya tidak menjadi sesuatu yang bernilai lah. Nah dari situ kita berpikir, oh kenapa ini tidak diberikan wadah atau apresiasi. Diberikan ruang ya, untuk dihargai oleh orang-orang ya. Nah karena mau bagaimanapun di atas kertas ini sesuatu yang penting juga dalam pembuatan ogogo. Nah apalagi menghusus kalau kita berbicara masalah dua dimensi dan tiga dimensi, kadang-kadang ada seniman-seniman yang khusus mengharap dua dimensi. Nah kalau seniman-seniman yang khusus mengharap dua dimensi dan tidak mendapatkan ruang, kan dia bisa menuangkan ide-idenya di sana. Nah Niko yang menjadi pertama, nah maka kita putuskan untuk koordinasi lembuk bersama senior yang juga salah satunya Niko dari Banyar, Bli Bubik, dan teman-teman di anggota Sekreturno. Nah kita rancanglah lomba sketsa yang pertama waktu itu. Nah karena terkait dengan minimnya info kita juga dengan apa itu sketsa, terkait dengan materi-materinya kriteria. Ya betul. Namanya juga pertama kali ya waktu itu ya. Pertama kali, nah maka kita putuskanlah kita audensi. Audensi waktu itu bersama Bapak Wali Kota. Pak Wali Kota, waktu itu masih Pak Raymantra? Nah Ratu Wali Kota, kita memohon petunjuk agar diberikan yang pertama Dewan Juri. Yang Dewan Juri yang dimana kami dapat berkomunikasi dengan Dewan Juri, menggali lagi info-info ke orang yang lebih berkompeten. Nah untuk menggali apa sih itu sketsa, bagaimana sih kriteria yang bisa dijadikan sketsa, karena sangat sulit sekali membedakan antara sketsa dan gambar. Betul. Karena orang awam pasti sangat sulit membedakan itu. Nah setelah kita audensi, diizinkan Pak Wali Kota, dan waktu itu Pak Wali Kota sangat mendukung sekali. Sangat apresiasi sekali. Karena memang pertama kali ini ide ini muncul waktu itu. Apresiasi sekali dan diberikanlah ruang waktu itu. Nah itu kita selenggarakan di Banyar. Oke, waktu itu pesertanya sudah banyak? Itu lumayan sekali, untuk peserta pertama kali kurang lebih kisaran 45-an. 45-an dari? Itu pertama kali ya, dari seluruh Denpasar waktu itu? Nah itu dari seluruh Bali Pak. Sudah seluruh Bali? Seluruh Bali ada yang dari Tabanan, bahkan ada yang nge-DM di IG. Di IG Jatunas Muda? Di IG Jatunas Muda, itu ada yang dari Lombok mau ngirim sketsanya. Nah tapi karena terbatasan kita terkait dengan transport atau pengiriman dan lain sebagainya, waktu juga kita info ke pesertanya, kalau bisa dikirimkan ke nonton. Dan khusus untuk pendaftaran, waktu itu sudah bisa dilaksanakan online. Wah itu luar biasa. Nah terus saya ingat nyambung dari pelaksanaan pertama itu, di tahun ke-2, 2021 kemarin, Sekretunas Muda ini mendapat dukungan penuh ya dari wali kota ya. Bahkan diberikan ruang di gedung DNA oleh Pak Jayonegara ya waktu itu, untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk menggelar karya sketsa. Nah waktu itu, waktu pelaksanaan ke-2, Tunas Muda menambahkan lomba tapel ogogoh. Saya masih ingat waktu itu, Tuh Ade sempat diskusi dengan kami, ada rencana untuk membuat lomba tapel ogogoh, ini keren juga gitu. Dan ternyata memang bagus ya. Itu ide-nya dari mana bro? Jadi tahun 2021 itu kondisinya kita di Sekretunas atau himbawan dari pemerintah, ogogoh tidak diperbolehkan untuk dibuat. Nah itu. Beda dengan yang pertama masih ragu-ragu, 2022, 2021 sudah? Tidak boleh. Nah bedanya di tahun 2020, pengarapannya ada, pengarapannya tidak ada. Pengarapan ada, pengarahan tidak ada. 2021, pengarapan tidak ada, pengarahan tidak ada. Itu lebih parah sekali, lebih parah dibanding tahun 2020. Nah karena kekosongan kegiatan kita waktu itu dan terkait dengan tradisi budaya yang dimana notabene-nya biasanya saat-saat atau mendekati hari suci nyepi itu pemuda sibuk-sibuknya membuat sebuah karya tiga dimensi. Nah kita di sana berpikir bahwa kita harus tetap menjalankan atau berupaya meneruskan apa yang sudah pernah kita buat sebelumnya dan apa yang biasa-biasanya kita buat. Nah itu pertama komitmen. Nah terus yang kedua setelah remuk juga dengan teman-teman rahasia rapat, waktu itu diputuskanlah membuat, apa itu namanya, acara yang bertajuk eksistensi seni di masa pandemi. Nah ini justru baru di pelaksanaan kedua muncul istilah itu ya. Karena baru pandeminya itu dan tidak diperbolehkannya itu. Di tahun kedua. Nah yang kami harapkan sebenarnya di situasi apapun kita berharap seni dan tradisi ini bisa tetap dilaksanakan. Itu pesannya dalam kegiatan itu. Luar biasa itu. Nah waktu itu jumlah pesertanya banyak nggak? Kalau waktu itu, nah karena otomatis bertambah karena ada tambahan dari apa itu namanya, lomba tapel. Nah lomba tapel itu kalau tidak salah kisaran 27 peserta dan sketsanya waktu itu bertambah juga. Karena mungkin tingkat kesibukan teman-teman berkurang pada waktu itu karena tidak mengharap ogok-ogok. Nah dari sana dia menilai bahwa dari beberapa teman-teman juga apresiasi terhadap apa yang saya, apa itu karya, apa itu namanya, acara yang dibuat oleh sekaturnut Nas Muda. Saya tahu waktu itu saya masih ingat perdebatannya begini Gung, kita bikin tapel ogok-ogok atau bikin kepala ogok-ogok, saya ingat ya? Nah jadi waktu itu saya masih ingat sekali waktu kita audiensi dengan Pak Mestimurah Jaya Negara. Beliau menyarankan kalau dibuat cuma tapelnya saja tanpa gelung atau apanya kan tidak tergambar gitu ya. Akhirnya gimana itu ceritanya? Nah jadi mungkin mengulang sedikit nih. Nah karena tidak adanya kesibukan teman-teman di dalam pembuatan karya tiga dimensi itu. Kita mencoba mengambil ogok, mencoba membuat sebuah acara yang dapat membuat teman-teman itu membuat ogok-ogok gitu sebenarnya. Nah tapi kalau kita buat secara global dan garis besar keseluruhan itu tidak mungkin waktu itu. Nah kita punya ide bahwa tapel ini adalah poin terpenting dalam ogok-ogok yang akan digambarkan. Karena kenapa? Untuk menonjolkan karakter, untuk menonjolkan ekspresi, dan menceritakan latar. Itu tergambar dari tapelnya. Nah maka dari itu sebenarnya tapel ini adalah ogok-ogok itu keseluruhan gitu. Nah waktu itu maka kita putuskan, kita buat deh tapelnya aja. Kita berikan ruang teman-teman yang gini, apa itu namanya? Yang khusus pengrajin-pengrajin tiga dimensi. Habis itu setelah audiensi, nah Bapak Wali Kota, Pak Jayanegara juga mengapresiasi apa yang disampaikan sekaturnat Nas Muda. Nah dengan beliau juga menyarankan kalau bisa tapel itu dilengkapi dengan gelungan. Gelungan ya, hiasan lah, hiasan kepala. Lalu waktu itu yang tiang jalankan karena kriteria sudah dirancang dan komunikasi sudah dilaksanakan dengan Dewan Juri. Tapel itu beda dengan kepala. Nah karena yang khusus tapelnya kemarin itu adalah di lingkal depan wajah saja. Jadi terkait dengan payas-payasan, rambut dan segala macam itu hanya pelengkap dan tidak diizinkan. Karena waktu itu hasil komunikasi dengan juri jangan sampai anatomi, mimik, ekspresi itu ditutupi atau dihalangi oleh payasan itu sendiri. Oke, oke. Pasti ngulap, naaf, patutnya cerah modelnya, jika nggak nganggup baju, kayaknya itu, jazz kan, saru ngunang mau kuahnya kayaknya. Kalau dia pakai jazz, pasti besar jazznya. Jazz hujan. Ya, gitu. Ya paling gampang sih man, jazz itu. Oke. Waktu itu pelaksanaan di DNA lumayan sukses ya. Ah, karena sukses kita disupport penuh oleh pemerintah. Waktu itu terkait dengan properti, terkait dengan tempat. Dan bahkan dibantu hadiah waktu itu, Pak Kadis Pariwisata, Pak Enda. Nah, itu supportnya penuh sekali. Piala juga kita dikasih. Nah, yang menjadi kendala kemarin itu hanya, apa itu namanya, kita tidak bisa membuka pameran itu lebih panjang. Karena waktu dari gedung ini kan sampai jam 7. Ya, betul. Tapi nggak masalah. Dalam suasana pembatasan ya. Nah, pembatasan juga. Tapi memang keren loh, DNA Dharma Negara Alaya itu memang tempatnya sangat representatif untuk melaksanakan kegiatan yang kreatif seperti yang tua dia lakukan. Oke, yang terakhir ini, pelaksanaan yang ketiga tuh. Sebelum kita closing sesi. Kembali lagi ke Banjar Dukuh Mertajati, pelaksanaannya. Yang sekarang yang ketiga ini masih tajuknya eksistensi seni di masa pandemi. Pelaksanaan yang ketiga. Ceritain dong, sejauh mana sekarang peningkatan jumlah peserta, kemudian kreatifitasnya berkembang atau bagaimana? Kalau di yang ketiga ini sebenarnya ada satu hal yang juga bertambah, yaitu pembuatan gogo plus lomba. Nah, jadi ada dua kegiatan yang bersamaan. Tapi, terkait dengan tanggung jawab, kerjasama dari teman-teman penas muda, tiang akui dan tiang salut sekali. Kita bisa membagi tugas dalam hal ini khususnya dan terbukti dari acara yang dibuat dengan persiapan gogo, bisa berjalan dengan lancar dan lombanya juga berjalan dengan lancar. Nah, untuk peningkatan-peningkatan yang pertama terkait dengan teknologi. Jadi, rata-rata 80% untuk tapel ogogo yang ikut serta dalam acara eksistensi seni di masa pandemi tunas muda yang kedua ini. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Yang ketiga ini teknologinya itu sudah sangat-sangat luar biasa, Pak. Sudah banyak ada main lighting, juga ada main gerak. Nah, ini salah satunya. Yang tua dijelaskan ke saya kemarin kan, yang ada belatung kemudian belatungnya bergerak ya. Belatungnya itu bergeraknya nggak satu sisi, Pak. Dia bisa bergerak dua sisi. Ada juga yang matanya sampai keluar, kalau saya kan, apanya keluar ya. Gigi-gigian. Ada matanya bisa keluar, bisa masuk. Bisa masuk, bisa keluar, keluar, masuk. Oke. Gitu, Pak Yan. Ya, perasan yang kemarin itu yang hadir, Pak Sekda. Ya, dibuka oleh Bapak Sekda, Kota Denpasar. Oke. Tanggal 25 kemarin. Tanggal 25. Kemudian tanggal 27 kemarin, Pak Gubernur mampir ya? Iya. Akhirnya mampir juga, Bapak Gubernur. Setelah ditunggu, kayaknya kemarinnya ya? Kurang informasi sih sebenarnya. Karena kemarinnya beliau informasi dari protokol padat sekali kegiatannya. Kemudian makanya diundur ke tanggal 27 ya? Kebetulan infonya nggak sampai soalnya. Karena dia kesep-kesep. Adina rame kebanyakan. Infonya nggak sampai nggak apa-apa. Yang penting Pak Gubernurnya udah sampai. Anda sempat berbicara apa dengan Pak Gubernur? Menyampaikan apa? Waktu beliau meninjau lomba sketsa. Tiang mohon agar ke depan terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Khusus penyambut hari suci nyepi ini dibuatkan sebuah festival. Nah, terlihat dari beberapa teman-teman sekaturno juga sudah mengadakan beberapa event-event yang ada kaitannya dengan hari suci nyepi. Seperti Ogogo Mini. Sekarang juga sudah masuk tapel mini. Masuk juga sketsa. Ada gambar. Sekarang ada lomba gambar Gogo. Terus juga ada lomba tapel besar. Nah, mungkin ke depan harapan kami festival ini bisa dibuat di satu tempat. Tapi tetap yang diberikan kesempatan adalah sekaturno-sekaturno yang mungkin menunjolkan ini di awal. Nah, kebetulan sebelumnya yang kembali juga sempat audensi bersama Pak Wakil. Dan Pak Wakil juga mengharapkan agar kegiatan, karena kegiatan sketsa, Niki, dan tapel Niki sudah berjalan 3 tahun. Dan diharapkan Niki bisa terus berlanjut, terus menjadi kegiatan kontinu di tahun-tahun berikutnya dengan memasukkan kegiatan Niki menjadi kegiatan tahunan kota. Nah, kami impokan bahwa pesekian Iwana tersebut baru di menurut tahun 2021. Setelah perda nomor 4, Pak Gubernur itu keluar, bahwa ada itu pesekian Iwana, pesekian Keremai, istri, pesekian Becalang. Dan di lantiknya kami itu pada tanggal 26 Desember 2021. Baru-baru, kami baru lahir Pak Yan. Jujur kami baru lahir. Wah, itu dah. Gimana? Karena lahirnya saya pas itu bukan primatur. Iya, iya, oke. Makanya gede langsung. Anda ini bayi ajaib sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Saya lihat Pak Sikian Iwana kemarin juga hadir menampingi Pak Gubernur. Benar. Benar karena... Ada sesuatu yang mau disampaikan, mungkin Pak Gubernur sudah menyampaikan ke Anda, Pak Gu. Karena memang sebelumnya, pandasnya itu tanggal 26. 26 Pak Gubernur, adir. 26. 26. Sehari sebelumnya. 26 pandasnya Pak Gubernur, karena pas itu tanggal 25 saya langsung ditelepon sama ajudannya Pak Gubernur. Maestro mana atau kreator mana yang bagus di Denzel. Dan saya akan mengunjungi Denzel. Tapi bukan kreator saja, tapi setiap banyak pun saya akan kunjungi. Saya sebutlah tunas muda ini, Pak Jan. Jujur, saya sebut tunas muda ini. Karena jujur. Terima kasih, Pak. Jujur, saya langsung ngomong, Pak. Ini adalah gogoh terbaik di Denzel. Bukan gogoh lagi di Denzel, itu saya bilang. Karena pengharapannya, pengharapannya satu bahan, bahannya selalu inovatif, Pak Jan. Jujur. Ini ada titipan sponsor atau memang? Tidak, tidak. Kenapa, Pak Gubernur tahu gogoh-gohnya memang bagus. Jujur, Jujur. Dia nggak kenal sama teman. Jadi tidak sempat. Ini, Lene. Jujur, saya bilang, Pak Jan. Karena memang saya lihat, memang saya bukan pembuat gogoh, tapi saya gogoh sendiri langsung. Itu bukan saya yang bilang. Itu bukan saya yang bilang. Itu pengharapannya sendiri. Oh, gogoh-goh sendiri. Saya lihat inovatif dan kreatif. Jujur dulu sempat bahannya korek api. Terus berikutnya adalah bahannya, kalau nggak salah, untuk botol ya. Kuaci. Kuaci. Yang kedua itu kuaci ya. Sekarang, sebenarnya, semua pedagang sate lilit. Itu protes. Tidak bisa berjualan. Protes. Tidak bisa berjualan. Semua arang atau dibilang adang itu dihabisin. Laporannya sudah masuk ke saya. Karena saya berlangganan sate yang di depan banyak buku, sudah bilang, Pak, saya nggak bisa dijualan, Pak. Sudah, Pak, beli itu. Arang saya dipakai semua. Tapi jujur. Jujur, saya kagum, Pak Jan. Karena di jaman pandemi ini, kita perlu masker. Masker itu dituangkan di dalam gogoh-goh seperti dibakai bahan oleh SNL Semudah ini. Itu yang saya salutkan. Ada satu sesi saya mau nanya tentang gogoh-goh yang sekarang ya. Kayaknya keren banget itu. Itulah, itulah, Pak Jan. Berarti itu pertimbangannya yang Gung berikan ke Pak Gubernur. Sehingga Pak Gubernur datang kemarin. Ya, datang kemarin dan kemarin. Jujur, jam setengah tujuh. Namun saya ditelepon bahwa kami akan ke Tunas Muda, Sede Karyo. Beserta tolong carikan tempat lagi dua. Karena biar nggak terlalu malam, Pak Gubernur mau ngajak makan malam langsung. Makanya saya bilang, kemarin itu langsung saya ajak ke Sesetan 1, ke Pedungan 1. Pendapat Pak Gubernur selalu akan mendukung apapun kreativitas dan kreativitas Segetruna sekarang ini. Karena sebelum ini kami dari Pesukian Yohana juga sempat ketemu dengan Pak Gubernur tentang permasalahan ini. Satu, tentang gogoh. Sebenarnya Pak Gubernur sangat mendukung tentang ini. Apalagi Pak Wali kita, Pak Jan. Sangat mendukung Pak Gubernur dengan Pak Wali kita yang mungkin sudah satu jalur, sudah satu pemikiran. Pak Gubernur sangat mendukung. Kalau nggak mendukung Pak Gubernur nggak mungkin beliau turun, Pak Jan. Nah nggak mungkin, sedangkan yang berbasis seni dan budaya di provinsi itu adalah Pak Wagup sebenarnya. Saya tahu Pak Wagup adalah seniman, jujur. Tapi Pak Gubernur sangat mengapresiasi anak muda sekarang ini. Karena jujur, gogoh-goh tersebut yang buat adalah anak muda, banyak anak muda. Makanya diapresiasi oleh Pak Gubernur seperti itu kemarin. Dan jujur kayaknya kemarin ada spidol yang ditulis-tulis ya di sana ya. Selain di tangan belakat, ada lagi. Selamat Cakrawala, kita lanjut lagi obrolan yang sudah semakin seru tadi bersama Tua Ade dan Gung Yuda. Gung Yuda, saya lanjut ya. Di Pasikian Yawana, boleh tahu nggak? Karena ini kan bayi yang baru lahir, walaupun udah segede gini bayinya. Apa sih tugas dan fungsi dan peran mungkin ya dari Pesekian Yawana, Kota dan Pasar? Silahkan. Jujur saya ada, seperti tadi, bahwa Pesekian Yawana itu terbentuk bulan tahun 2021. Dan akhir tahun ya. Ya, bertahun-tahun yang baru-baru, tetap bertahun-tahun. Ya, tapi kami luluskan Yawana itu dari Pasar, di bawah, menulis kecangkat, kebanyakan Pasar juga. Tua Ade ini, dia ikut di pengurus. Oh, pengurus di kecamatan. Anda ada di mana-mana ya ternyata. Di kota dan Pasar, skalanya kota berarti ya. Kalau tidak pernah, kami suruh, sudah terlalu untuk bergerak, seperti itu. Ketan, untuk bergerak, kami punya sebabu seperti ini. Kami akan bersama dengan, jujur dengan Bang Indonesia. Tenang aja, saya percaya kok sama anak. Anda nggak perlu ngomong jujur-jujur dari tadi, saya percaya sama Agung, yaudah. Tenang aja. Itu, lewat operasi, Sebagai, memang Bapak Asep, kami seorang di Hidus Kehariwano, kan jujur kan? Kami itu, jujur, jujur. Kami itu, betulnya kami ada di MDA ini, yang itu bintang di sebelah. Di sebelah DNA. Di DNA sudah buka. Baratnya ada DLH, ada MDA. MDA, betulnya buka. Di tengah, ini kosong nopo. Apu ya, jujur. Curhatnya kesana tuh. Ya, kesana nopo. Jatuh 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 nopo. Saya sudah rekam semua. Tapi mungkin karena masih baru ya, gue. Jadi, harapannya tentu kedepannya pasti akan dilengkapi dong. Kan begitu ya. Itu pendala kami. Baratnya melarami apapun yang kami bisa lakukan untuk segera gunung, dan untuk Kota Denpasar khususnya itu yang akan kami lakukan. Oke, kalau sekarang ini saya lihat, di bidang pelestarian budaya, Pak Sikian Yawana Kota Denpasar melaksanakan lomba ogoh-ogoh tingkat Kota Denpasar ya. Ceritanya dong bagaimana rancangan lomba itu. Rancangan lomba pertama kali itu terjadinya pada saat kami audiensi dengan Bapak Wali Kota Denpasar melakukan atau apalagi yangidades Jayawayaran . Pada saat itu, masih Bapak PLT dengan Kebulaya Bapak Warisamuan ewan para dokumen untuk audiensi dengan Pak Wali mem Sebagaini mereka Pertamanya bukan lomba, karena dibijinkanikan tidak kami untuk membuat Boko sama D stubaya Terundasasar. Ini dari kalau pertanyaan-pertanyaan yang muncul di setiapenziek Toruno, betul ya. yaitu kami menangkap atau memilah semua aspirasi yang ada di pasar Oke pertanyaannya sama boleh enggak sepertinya di pasung oke oke salah satunya salah satunya oke akhirnya disarankan untuk membuat lomba gogoh langsung keceplosan memohonkan Pak Wali bahwa gimana kalau kami yang membuat membuat perlombaan kokoh di Buka dan Pasar karena kekamanan sekatulah udah dua tahun ya ya Oke biasa juga belakangnya gimana kalau kami ternyata tanya untuk jujur aja jujur aja nggak apa-apa kenapa nggak dianggarkan seperti ini saya tidak mengumumkan ini kan dia sendiri yang bilang ya lanjut Oke semua bisa terselesaikan kemarin maksudnya terselesaikan itu sudah masuk tahap penilaian semuanya sudah ada boleh tahu enggak boleh dikasih tahu ya terbaik satu dua tiga sampai tiga nah kalau perkecamatan 123 perkecamatan 123 ya terus kota karena sudah disetujui oleh Pak Gubernur juga kemarin bahwa sinkronkan nilai kota dan juga nilai provinsi Oke adanya itu saja yang akan mendapatkan juara ya adalah dekat-dekat sinilah ya silahkan silahkan kan saya sudah ya dan pasar mana oke dan pasar selatan dan pasar selatan ada nggak yang juara berapa berapa juara jadi ya juara jujur ada 12 plus 3 plus 3 plus 1 maksudnya 12 plus 3 plus 3 plus 1 itu gimana 12 itu juara kita ambil dari kecamatan seluruh kecamatan ada 12 terbaiknya terbaiknya oke berarti 3 dikali 4 kecamatan 12 oke terus 3 plus itu usulan dari bapak wali dan bapak wakil lomba video pengarakan taat prokes tapi belum dilombakan nih sudah sudah akan hal 2 ya emang belum dilombakan sudah kami mingungkan kami mingungkan bahwa ada lomba seperti itu oh ada lomba video video pengarakan pengarakan taat prokes wah ini ini keren ini ini keren ini mungkin kan ya karena jumlahnya mingungkan oh jangan nyinggung banyak saya dong kita bicara sidak aria dan kotorin pasang itu kriteriannya seperti apa ya pak kriteriannya satu seperti surat imbawan bersama oke itu bawa pengarakan bawa gue itu ada 25 orang silahkan 25 orang lebih banyak terus kami gak ngomong duduk kami isikan disana buat kriteriannya adalah minimal 2 kali paksin cuma bayar lah 2 kali benar sih 2 kali paksin ya udah gak usah ditegasin gitu nanti saya bakal booster lanjut terus tetap memenuhi beroperasi yang lain seperti memakai masker dan membasuh tangan dengan air hukum adil atau yang sanitas artinya mengangkat ogogo sambil membasuh tangan bukan seperti itu kok ya lalu pas sebelumnya kok ya sebelumnya 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 karena memang kita mengangkat benda yang memang sudah dipegang oleh banyak orang ya maksud saya begini agak hati-hati sedikit membuat kriteria karena kalau membasuh tangan dengan ninsanitizer gue masukkan ke dalam kriteria videonya bakal jadi panjang setelah ngarak ogogo harus ada video mereka menaruh ogogo dan membasuh tangan dengan ninsanitizer kreativitas itu kan pikiran hanya pikirannya memang bayangkan segala user hahaha kalau anak muda mesti berbeda berbeda oh iya kira-kira kalau anda menerjemahkan itu bagaimana coba iya sih baiknya eh coba bayangkan ogogo tunas muda itu kan banyak adengnya itu ya ya kan pas kan pas selanjutnya kan ada suci tangan hitam semua oh ya iya ya iya 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 terus yang banyak masuk akal juga hahaha mungkin makhluk sana itu iya kamu kurang sih mau gigis kan kalau itu mending itu beri suci tangan sesuatu nah setelah itu ya iya iya hahaha 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 iya 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 facial perlu nggak? oh oh sekarang memang diperbolehkan tapi sebenarnya masih tetap harus pakai masker ah oke berarti itu dilombakan lagi dilombakan, itu ada juara 1, 2, 3 mengenai hadiah boleh tahu nggak yang lomba yang diadakan oleh pasikian provinsi kota pak wali itu beda-beda hadiahnya atau bagaimana? rencana rencana kami biar tidak terjadi masalah keberikutnya jangan sampai ada masalah dong ya karena masalah saya emang ke sekarang saya belum punya jodoh itu ngomongnya kesana bukan kesini masalah saya ke sekarang ini belum punya jodoh sampai saya share baliho kemana-mana kembali ke lomba dulu nanti saya berikan satu sesi untuk anda mempromosikan diri silahkan rencana kami akan menciprohkan juara kota dan juara provinsi di Anas Tongkara sudah ditujui oleh Pak Gubernur kemarin ya artinya maksud-maksud pertanyaan saya itu juara dari provinsi lain juara dari kota lain atau memang satu lain Pak yang woi pasal ini beda Pak ya mantap tepuk tangan dulu dong ini keren ini ini keren ini Lene nyene akhirnya terjawab sekarang nyene beda walaupun oke kemudian ya betul kita apresiasi ya pemerintah kota dan pasar memang sangat getol sekali terutama mengenai pelestarian seni dan budaya ini 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 serius ini betul sekali setelah kemarin menjelang hut kota diadakan festival pelegongan kemudian sekarang ditambah gogoh memang kalau kita lihat pemerintah kota dan pasar memberikan ruang yang sangat luas kepada seniman untuk berkreasi terutama anak-anak muda kemudian di pesikian yawana kriteria apa yang dipakai untuk penilaian ogogoh kriteria yang dipakai tetap sama juga seperti yang dulu yaitu salah satunya yang terpenting adalah pembuatan ogogoh itu bahannya adalah ramah lingkungan ramah lingkungan berarti stereofoam itu tidak diperbolehkan lagi tidak diperbolehkan kecuali ada ornamen-ornamen pendukung seperti kota itu bukan stereofoam tapi bahan yang lain itu aku sudah kami cantumkan juga disana seperti sepon boleh tapi hanya dimananya saja oke stereofoam juga sudah tidak ada tidak boleh dipakai dari pantauan gom yuda bersama teman-teman di pesikian yawana seluruh ogogoh yang dinilai kemarin itu sudah rata-rata sudah menggunakan kriteria itu nggak semua karena kami lihat juga tiga tahun empat tahun ke belakang sudah seperti ini semua tidak ada yang memakai stereofoam lagi betul-betul-betul paling ya walaupun ada mungkin persentasenya kecil ya ya kecil ya ogogoh tunas muda ada pakai stereofoam oh untuk dari 2015 sampai 2012 sekarang ya sama sekali tidak ada oke berarti kontak penjual stereofoam itu sudah nggak ada di handphone anda ya sepulang sudah siap loh hahaha kalau kan pakai stereofoam pakai bambu itu yang lainnya seperti Pak Yan membuat rumah ya bambunya Pak Yan setelah pakai stegar itu kemana ya mendingan pakai stereofoam ya pakai ngulat gomoh kalau belakang dulu sebelum membuat rumah belikan dulu stereofoamnya bambu ya lebih baik itu Pak Yan lebih baik itu Pak Yan kenapa anda menyerang saya hahaha anda ada masalah dengan saya hahaha hahaha iya 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 oke 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 ceritain dong tuade ogogoh-ogohnya tahun ini tahun ini tahun ini? tahun ini aja boleh flashback sedikit nggak apa-apa nah itu seperti yang dibilang di Goyuda terkait dengan pembuatan ogogoh-gogoh yang Malaikuman itu kita sangat apresiasi sekali itu awal mulanya nih dari tahun 2015 2015 terkait dengan parato eh parate apa itu namanya lomba lomba ogogoh kota dan pasar yang 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 mencantumkan syarat terkait dengan penggunaan bahan harus wajib dan manikungan dan menurut saya hukum itu kita sangat mendukung sekali sangat apresiasi sekali dengan apa itu namanya kriteria yang dicantumkan ya ya permintaan memang itu menjadi masalah baru ya ya seni budaya ini diteruskan dengan menggunakan mahan-mahan yang tidak amalikuman nah dari 2015 kita sudah menggunakan mahan amalikuman nah untuk tahun ini kita di sekadar dunas muda membuat ogogoh yang bertema atau berjudul gerubuk gerubuk berarti memaknai suasana kekinian ya kalau kita bahasa Indonesia kan kancuran tingkat tinggi lah kancuran situasi iya 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 nah itu kita ambil dari mitologi agama hindu itu dari ajaran si siwa takwa dan siwa puranya takwa oke nah dimana ketika dewa siwa yang merujud rudra merindukan istri yang diakutuk sendiri yaitu Dewi Buma yang berwujud Dewi Durga ya di Setraganda Mayu nah dari hasil hubungan dua gini itu menimbulkan lah yang namanya Butobuti menciptakan melahirkan Butobuti kalau kali ya misalnya lah awal mulanya Butobuti kalau kali kalau kita secara nih skala itu kalau skala nya adalah Butobuti kalau nih skala nya adalah virus-virus penyakit penyakit dan lain sebagainya nah jadi kita menilai memang pada dasarnya virus atau penyakit itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia oke berarti itu tema yang diangkat nah kaitannya juga dan kita kaitkan dengan situasi ini nah itu figur yang kita buat itu berasal dari kegelisahan kita di situasi ini yang dimana rantai penyebaran virus atau pandemi COVID-19 ini memberenggu seluruh sektor-sektor kehidupan oke nah kita buat satu figur yang mewakili beberapa sektor kehidupan nah misalnya ada gentah yang kita wakilkan untuk sektor kealtamaan oke yang banyak dibatasi dan maka dibatakan segala macem terus ada lontak ada pendidikan pendidikan ya yang juga dibatasi ya betul tetap muka tetap muka tidak boleh hanya bayar tapi tidak sekolah gitu ya itu segmennya beda ya tapi memang itu kenyataan itu kenyataan terus ada juga perikanan kemarin sobat perikanan oke kalau masak ke pantai atau ke laut enggak boleh enggak boleh enak ya ya oke nah ke laut enggak boleh nah pertanyaan pertanian pertanakan sudah pasti ikut beruntah ya ya terkait dengan juga matinya sektor sektor parisata pasti ada dampaknya ke petaniang betul terus yang paling yang paling miris itu adalah di sektor kesehatan itu kita kabarkan dengan suntikan ya suntikan mungkin di situasi ini banyak teman-teman yang sakit ya betul yang disakitkan ya betul eh ya betul banyak yang tersakit banyak yang tersakit di hatinya di media itu sempat ada posku tambahan untuk pasien yang karena tidak tertampung nah itu kami cuaka dalam bentuk ogong-gogong dan dalam bentuk satu figuran dan figuran itu dikeliling oleh virus-virus yang disi lantai antai virus antai virus antai virus jadi kalau tidak salah itu hanya 5 virus yang kita pilih omicron delta ee apa lagi itu banyak ya banyak nah itulah politron politron megatron dan dan ada yang terakhir contohnya perkawinan delta dengan omicron Deltatron 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 itu mungkin belum lahir berarti kira-kira seperti itu ya bentuk Deltacron itu ya hahaha mungkin saja kalau kita lihat pakai mikroskop iya oke terus warna ogong-ogong anda saya lihat dominan hitam nah itu warna dominan hitam seperti yang dikatakan di awal kegelisahan dan simbol ketepurukan ketepurukan oke makanya kita putuskan dengan menggunakan warna dan dominan nah yang kita sesuaikan dengan bahan ramah lingkungan yaitu arang nah gitu iya 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 mohon mohon dimaklumi tapi bukan hanya warna hitam yang yang berkaitan dengan apa itu bahan yang saya gunakan yang dikaitkan dengan tema tema ada juga artikulasi dari arang itu kalau tiang atau kami sewaktu rumbu mendidai bahwa arang ini adalah sesuatu bekas pembakaran oke lalu lalu lantanya tapi dari bekas-bekas pemakaran ini ibaratnya seperti gunung meletus yang mengeluarkan lahal nah setelah terjadinya bencana lahal itu dapat menyebabkan lana bisa sebut kembali justru bermanfaat dia justru bermanfaat kayak pekan sate padahal arang ini sudah bekas iya iya nah itulah harapan kita dimana dari sisa-sisa semangat sisa-sisa perjuangan kita mari kita tingkatkan lagi mudah-mudahan artinya itu mengamarkan bahwa masih ada harapan masih ada harapan walaupun itu nanti kasih tau yang jual sate itu bahwa masih ada harapan sabar sabar tapi luar biasa ya berarti filosofinya tidak tidak semudah yang dibayangkan orang perwujudan serem-serem-serem selesai gitu ya jadi kita dari tahun 2015 itu ketika menggunakan bahan itu selalu tidak ingin melepasnya dari konsep apa yang kita buat oke karena itu adalah satu satu garis satu line antara konsep dan bahan itu harus nyambung wah keren teput tangan dong keren banget oke dan mudah-mudahan saya doakan biar dapat juara ya iya ada lagi yang menit ben oke silahkan di sana ada penggunaan masker ah saya lupa nanya kemarin saya lihat itu selendang kamen yang dipakai untuk membungkus ogok-ogok itu itu banyak masker semua ya ah itu masker yang kita rangkai mengikuti pola yang yang kita rajas dan tali maskernya masih dibiarkan ya iya kita sengaja wah keren sekali intinya ternyata sekarang rakyat 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 masker 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 itu salah satunya apa yang menyebabkan anda memakai masker itu ingin menggambarkan apa masih seputar tema anda atau bagaimana nah kaitannya juga yang pertama dengan tema virus nah terus kaitan juga dengan situasi yang kita ngambarkan yaitu situasi pandemi iya nah kalau kita berbicara realita di situasi sekarang saat ini penggunaan masker itu meningkatnya mungkin 80-90% betul betul mungkin lebih dari itu mungkin lebih dari itu 100% sudah sekarang meningkatnya mengingat juga kalau kita nilai positifnya masker negara memang banyak sekali ya selain menghindari dari debu betul juga dari polusi ya saat kita berkenaraan atau juga saat kita mengambil pekerjaan yang memang kita perlu pengaman pengaman ya untuk hidung dan bibir ya hidung dan bibir ya nah ini kan sangat berfungsi sekali bagus sekali dan ditambah juga himbawa dari pemerintah kota dan pasar dan pemerintah Indonesia pusat bahkan dunia yang menjadikan masker ini sebagai protokol utama dalam penyebaran penyebaran virus virus COVID ini nah berbanding lurus dengan limbauan dan banyaknya penggunaan masker ada hal menarik yang menurut kami perlu dipikirkan yaitu masalah baru yang dibungkan dari banyaknya penggunaan masker banyaknya sampah masker limbah masker limbah masker limbah masker yang diakibatkan dari penggunaan masker itu oh iya 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 ya jadi nah kita berpikir masker ini kalau tidak bisa diolah limbahnya itu tidak akan bisa terurai cepat ya tidak cepat terurai ya betul yang kedua kalau saatnya tergeletak sembarangan nah mungkin ada beberapa yang tidak bisa beli masker dan segala macem karena harus mengikuti bahwa itu dipakai itu dipakai padahal berisiko itu ya nah padahal dia berisiko daripada rentas 100 ribu lebih baik ambil masker bekas nah itu yang menjadi pikiran kita ya pernah melakukan itu nggak enggak enggak mau susah dia jujur halo Gung Yudha dari tadi jujur 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 ya Pak iya iya oke oke hehehe hehehe sampai kenapa memakai masker untuk kamen nah itu kita berpikir bahwa masker ini memang perlu dipertimbangkan limbahnya jadi supaya tidak merusak kesehatan juga lingkungan kita bisa tetap bersih ya tadi dan indah oke keren nah tapi disini yang mungkin kalifikasi langsung saja kan terkait dengan masker yang kita digunakan untuk ugobotol ini itu adalah masker baru oke jadi bukan masker bekas karena kita mendapatkan informasi terkait dengan lima masker atau lima medis itu kan tidak sembarangan ya betul karena harus ada tahapan tahapan atau SOP SOP yang harus dilaksanakan dulu sebelum masker atau lima medis itu dapat dimanfaatkan kembali ya atau dilebur ya betul sebenarnya makanya saya tadi bilang itu lebih ke pemantapan tema ogoh-ogoh anda sebenarnya tapi tidak terlepas dari esensi kita yang menginginkan bahwa pemerintah harus segera memikirkan lima masker ini ada pesan yang ingin disampaikan ke pemerintah ya dengan catatan terkait dengan SOP tahapan tahapan kalau kita bicara lima medis di rumah sakit itu kan sebenarnya sudah aman betul sudah aman sekali karena satu sisi sudah ada yang mengurus masih sudah ada SOP nya ya betul ini yang mempunyakan tugas yang punya tugas nah yang bahaya itu lima medis yang dari masyarakat ya betul nah ini siapa yang mengumpul kan nah ini juga PR bagi pemerintah ya karena kebetulan pemerintah kota dan pasar khususnya kan sekarang sedang membuat lagi TPS 3R kemudian sedang menggalakkan lagi pemilaan sampah memang betul sekali dalam setiap sosialisasi mengenai pemilaan sampah banyak pertanyaan masyarakat yang bertanya sampah atau limbah masker ini kita buangnya kemana nah ini juga harus dijawab nanti oleh pemerintah kota tapi keren saya aku idenya luar biasa ini juga pesan yang bagus sekali disampaikan ke pemerintah pokoknya saya yakin pasti dapat juara Gung Yudha tadi sudah disempat disinggung oleh Tuh Adi bahwa saat ini juga banyak skateruna yang membuat lomba ogogoh mini nah seperti salah satunya yang saya pajang disini nah ini salah satu ogogoh mini yang oh saya buat berbulan-bulan itu Gung iya mungkin ada pesan lagi yang mau disampaikan Gung Yudha silahkan pesan saya sama untuk ke pemerintah khususnya apalagi kita mempunyai Bapak Wali Kota sekarang di utara di Pasal yaitu memang pencinta seni dan emang pelaku seni pelaku seni betul pelaku seni langsung dan juga kita mempunyai pemimpin seperti Bapak Wakil Wali Kota yang berjiwa muda jadi pesan saya untuk ke pemerintahan yang lain khususnya segala kreativitas aktivitas Iwano dan di Pasal yang sudah berkaitan dengan seni dan budaya dan juga dalam tenaga utip itu positif tolong jangan dijegang dan juga jangan dibatasi jangan dibatasi kalau memang ada yang kurang tolong kasih solusinya seperti apa pasti Iwano akan tetap untuk melaksanakannya intinya Iwano jangan takut berkreativitas jangan takut beraktivitas pasti tetap baik padahal akan akhirnya seperti yang sudah-sudah terjadi salah satunya di pengurupukan ini jujur banyak sekali yang sudah terjadi banyak sudah yang dilakukan oleh Iwano karena kreativitas Iwano itulah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman oke baik baik itu cukup-cukup mendalam sekali sebenarnya pesan itu karena memang kalau dibatasi ya kita nggak bisa bilang apa kreativitas itu kalau dijegal itu ibaratnya apa ya makan nasi tanpa garam mungkin ya seperti Iwano juga kalau memang kreativitas kreativitasnya yang paling banyak mengumpulkan teman-teman dan paling banyak bisa memperkenalkan Iwano A dan Iwano B di suatu organisasi organisasi sekaturno yang adalah malam atau pembuatan oke serius itu yang paling banyak bisa mengumpulkan selain itu ada pasar tapi pasar kan bukan dengan wilayah kami belayah kami lah satu ogoh-ogoh itu banyak lah sekaturno yang sayang aku lagi nggak kenal tapi gara-gara ini lah nggak kenal karena karena alam di gongnya ogoh hahaha nah ada hal menarik ya silakan di ogoh-ogoh khususnya atau penyambutan daun baru saka ya sebelum lari suci nyepi itu ogoh-ogoh itu kepala penghubungan merupakan salah satu apa seni yang sangat kompleks menurut saya jadi jadi di dalam pengharap pengpawai ogoh-ogoh atau pengharapan ogoh-ogoh itu banyak seni-seni yang bisa masuk di dalamnya masuk di dalamnya yang terdapat dalam komponen di dalamnya baik itu seperti lomba yang yang buat luar dimensi dari sketsa mungkin dari ogoh-ogoh mini kita buat miniatur terus habis itu ada ogoh-ogoh besar belum lagi pengiring tadi iringan dari ogoh-ogoh itu yang menceritakan latar yang menceritakan bagaimana berarti seni tari masuk juga disitu nah juga ada iringan ketabuhan oke seni tabuhnya masuk juga disitu lagi didorong dengan gini apa itu namanya aturan dari pemerintah kota dekosa no soul system untuk penghubungan oh iya betul juga ya sempat itu dua biasa iya 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 nah tapi yang menjadi masalahnya sekarang adalah keseluruhan seni yang yang memang menjadi budaya kita itu memang bertolak sangat bertolak belakang dengan kondisi saat ini kondisi pandemi ini yang harus membatasi tapi dia rasa untuk masalah kreativitas kita tidak usah ragukan lagi oke siap-siap kalau seandainya pun ada seperti tadi lomba penerapan prokos dia yakin sudah ada bayangan dan sudah sudah tahu bagaimana akan pengharapannya yang dimana nopetnya mungkin apa itu namanya out of the box di luar out of the box di luar kebiasaan kita di luar pikiran kita di luar pikiran kita nah itu kreativitas kreativitas yang menurut dia harus harus diberikan ruang oke jadi tidak dipotong mungkin dipangkas nah jalurnya diatur ya diatur selesai-selesai itu ya karena kita penuh karya dan jalurnya macan ya lewat mana oke baik-baik mungkin kedepannya ada ide lain nggak selain lomba sketsa kemudian lomba gambar yang ada sekarang kemudian lomba tapel gogo kemudian gogo mini kedepannya apa lomba peluasan lomba meliduk lomba atau lomba mirip mungkin wau nggak iya ya iya 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 dapat peran yang bagus satunya peran bagus adalah di ganesa iya 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 kalau kan dulunya balik-balik dari raksasa, truno iya iya balik bagus adalah ganesa anda itu harus gini ya gimana kalau anda dipakai sebagai arjuna yudhistira cocok gak kira-kira jadi ada kemasan lenny itu cerita dari mana itu saya baca gak ada yang size-nya gak ada setelah yudhistira mendapatkan gelar di asinapura beliau gak kemana-mana ini lah hasilnya kalau yang belajar sastra ya berini iya 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 tapi perasaan gak ada karena jadinya begini maka ceritanya dipotong iya 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 oke saya tadi tadi bayar bilang acara apa yang kami akan perbuat setelah ini yang tetap berbasis seni dan budaya tetap tapi tadi miskin anda mempunyai rencana kita akan membuat itu adalah lomba meswake lomba meswake lomba meswake generasi muda harus bisa seperti ini karena penerus beban jarang meswake itu waktu kita minta calon istri nah seperti itu wah bagus itu karena itu penting kalau makna itu ada istiadat kami di Bali akan jalan sebentar dulu lomba ini berkaitan dengan status anda yang masih jomblo yang kelepas saya gak akan gak akan apa disini ya saya bilang setia kalau jangan di kartarnya saya umumkan kalau memang ada cewek-cewek yang jomblo dan benyai astaga mungkin ya seperti saya pasangannya saya dah hubungi ke 081-09-014-2002 ya kalau kita pakai aktif yang kemurah yang perlu dipikirkan pelindung Yudha itu bukan pada saat swakonya tapi sebelumnya swakonya itu proses itu iya proses itu lomba merayu nah harusnya gitu seperti gogo-go ada dari sketsa kemudian diwujudkan ke tapel ke gogo-go iya jadi Gong jangan melewati itu dong prosesnya ada lomba lomba tersebut saya kan enggak kan jadi mempelai cowok hahaha gak pernah gak pernah gak pernah gak pernah lomba aja lomba aja bener juga iya iya betul siapa tau dari latihan itu akhirnya dapet disitu ya iya ternyata di di pesikian yang lain juga ada Yowano istri yang ternyata memang membutuhkannya iya betul kan saya musak pada lomba tersebut ada lomba musako saya jomblo yang istri juga jomblo nyenawang iya 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 sebenarnya nyen saya nyenawang hahaha itu raya jatuh mikir pokokale Yowano istri iya mikir sampun kelegang pokokale nyerin sebenarnya dia sudah bisa ya iya cuman ya secara teori secara teori banyak sekali kelebihannya iya iya kekurangan cuma satu hahaha oke kembali lagi dulu kesini nanti kita bicara masalahnya kalau lomba itu saya dukung sih itu juga bagian dari budaya ya karena karena itu memang langka ilmunya langka itu tidak mungkin seperti salah satu keluarga tidak ada yang bisa seperti itu lagi minyam iya betul betul biar ini terajarkan ke Yowano medirasi muda kita bahwa mos wako itu adalah adat dan istiadat itu sangat penting bagi kita oke karena disana ada bahasa-bahasa yang bisa juga apa namanya bahasa-bahasa yang menjadarkan kita gimana caranya untuk kita bisa menggait anak istri atau membawa pulang anak istri tersebut ke rumah kita semangat sekali dia ngomongin itu boleh nggak kita kembali dulu ke topik ini biar cepat selesai oke 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 sekarang kembali lagi ke lomba-lomba yang sudah berjalan saat ini lomba sketsa misalnya ada nggak kedepannya rencana untuk membuat sketsa itu berwarna karena sekarang ini kan sketsa itu semua hitam putih nah kebetulan untuk kategori hitam putihnya memang kita buat di lomba kita tapi untuk sebenarnya enak sudah banyak sekali ada lomba-gambar rogo nah lomba-gambar itu bebas ya ada juga bahkan yang sempat ditawarkan kemarin lomba menggambar langsung jadi menggambarnya disana oh langsung on the spot di lokasi langsung menggambar rogo-ogo nah tapi kita tetap dengan kondisi awal kita memang karena kita berpacunya pada sketsa masyarakat dan memang itu menjadi nah untuk kelebihan atau teman-teman yang lain yang sudah membuat kegiatan atau event-event yang berkaitan dengan ini menurut saya harus dipertahankan dan harus tetap dilaksanakan ke depan iya 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 nah yang menjadi mungkin pertimbangannya sekarang seperti kata wabarakatuh Yudha tadi kita atur waktunya iya 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 sekarang bagaimana bagaimana solusinya supaya waktu dari pelaksanaan lomba ini bisa dikomunikasikan itu yang menjadi masalahnya sekarang oke bagaimana cara yang mengkomunikasikan atau kemana kita harus berkomunikasi ketika kita ingin buat lomba sekarang lomba lah nah jadi kan pesekian lewana yang akan berkoordinasi dengan dinas terkait ya maksudnya masalah-masalah yang perlu kita pikirkan dan yang menjadi masalahnya lagi waktu ini harus dibuat banyak karena yang tiang rasa event-event ini sangat banyak dan sangat tertarik dari pengundang-pengundang untuk melaksanakan nah ketika waktunya minim justru ada yang tidak mendapatkan waktu nanti ya itu juga akan sampai itu juga akan sampai karena mau bagaimanapun ketika sudah tertarik minimal lingkungan sekitar itu sudah arahnya atau pengaruhnya ke kota biasa iya 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 oke oke nah ini juga jadi PR pesekian lewana nanti Gung artinya dari Januari sampai Maret itu kalau memang tahun depan ternyata antusiasnya lebih lebih banyak dari yang sekarang ya pesekian lewana harus lebih awal berkoordinasi oke termasuk juga tadi dengan dinas terkait artinya itu juga harus dilakukan oke satu lagi sebelum kita closing silahkan sampaikan pesan kepada generasi muda untuk terus berkreativitas silahkan Dua Adi singkat ya silahkan tetap semangat tetap berkarya tetap berinovasi karena perubahan itu karena hanya perubahan yang abadi jadi kita tetap harus berkreativitas oke Gung Yuda ada yang mau disampaikan oke saya sampaikan bahwa untuk Iwana dan Suka Truno salah satunya jangan takut berkreativitas jangan takut beraktivitas jadilah Iwana dan Suka Truno yang kreatif yaitu di saat kita ada tuntutan tapi solusi juga kita berikan luar biasa tepuk tangan ya kita sudah sampai di penghujung podcast kita Maturus Duksema Gung Yuda Maturus Duksema Tua Adi sudah hadir di Cakarawala Podcast teman-teman selamat Tahun Baru Saka 1944 semoga Tahun Baru Saka ini menjadi titik balik dari kondisi kita yang terkungkum pandemi menjadi lebih baik ke depannya sekali lagi terima kasih dua narasumber kita yang sudah hadir luar biasa saksikan nanti tayangan Cakarawala Podcast di channel Youtubenya Suwadi Putra jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe teman-teman dari Pesekian Yawana dan Suka Truno juga ya bantu didukung channel ini biar kita bisa podcast terus dengan narasumber yang keren-keren oke sampai ketemu di podcast berikutnya teman-teman thank you, bye-bye thank you thank you thank you thank you thank you